Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi hamdan kafiron Toyiban mubarakan fih Kama yuhibbu rabbuna Wayardoh Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Alhamdulillah Sahabat-sahabatku Saudara-saudara sekalian Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Wa qadu rabbuka alla ta'budu illa iya Wa bilwalidaini ihsana Allah subhanahu wa ta'ala Menetapkan agar manusia Tidak beribadah Kecualihannya kepada Allah Kemudian menetapkan bahwasannya Manusia tersebut Wajib dan sangat dianjurkan Untuk berbakti kepada Kedua orang tua mereka Siapapun antum Dimanapun kita berada Maka pastilah kita mempunyai Kedua orang tua Yang sangat berjasa Dalam kehidupan ini Dan pada zaman ini Zaman yang sangat luar biasa Fitnah menyambar-nyambar padanya Sangat sulit ditemukan Anak yang berbakti kepada Kedua orang tuanya Marilah kita lihat Bagaimana potret para sahabat Dalam baktinya kepada Kedua orang tua Sa'ad bin Abi Waqas Ketika dia masuk Islam Ibunya sangat marah Ibunya tidak terima Sehingga ibunya Tidak mau makan Tidak mau minum Dan ia berkata Wahai Sa'ad Aku tidak akan makan Dan aku tidak akan minum Sampai engkau keluar dari Agama Muhammad Kalau tidak Aku akan begini Sampai kematian mendatangiku Oleh karena itu Sa'ad bin Abi Waqas Terus berbakti kepada ibunya Mengajak ibunya Menganjurkan ibunya Agar makan Walaupun sesuap Agar minum Walaupun seteguk Akan tetapi ibunya bersikeras Tidak mau Akan tetapi Sa'ad bin Abi Waqas Tetap berbakti kepada Kedua orang tuanya Menjenguk ibunya Memperhatikan ibunya Walaupun ibunya Marah kepada dia Walaupun ibunya Tidak suka Kepada dia Ketika dia masuk Islam Itulah Sa'ad bin Abi Waqas Makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman dalam Al-Quran Dan apabila mereka berdua Memerintahkan kamu Untuk kemaksiatan Fala tuti'humah Maka janganlah Mentaatinya Wa sahibuhumah Fit dunia makrufah Akan tetapi Bergaulah Dengan mereka Dengan keduanya Ayahmu Ibumu Di dunia Dengan baik Inilah potret Para sahabat Bagaimana Baktinya kepada Orang tua Oleh karena itu Sahabatku Ibu Anda Ayah Antum Yang senantiasa Memberikan Mencurahkan Seluruh yang Ia punya Kepadamu Sejak engkau Sejak engkau kecil Sampai engkau Besar Kasih sayang mereka Menjadi benteng Terhadapmu Buayan mereka Menjadi kendaraanmu Pelukan mereka Menjadi selimutmu Akan tetapi Akan tetapi kita Sebagai seorang anak Terus menerus Membuat mereka Dalam kesulitan Oleh karena itu Berbaktilah Kepada Kedua orang tua Kita Yang masih hidup Berbakti dengan Baik kepada mereka Yang telah Tiada doakan mereka Agar mereka Selamat Dan diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di sisinya Akulumata Semua'un Wabillahi Taufiq Wabillahi Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh